Untuk Tafrik ini ada banyak ciri-cirinya dan satu kasus dengan kasus yang lain cirinya tidak mesti sama Tetapi dalam Tafrik ini yang pasti adalah perubahan sikap yang mendadak Jadi ada perubahan sikap yang mendadak Kalau Tafrik ini maknanya adalah memisahkan antara suami dan istri Ada perubahan yang mendadak, yang tadinya dia suka menjadi benci, mendadak Padahal sebelumnya tidak ada apa-apa Tahu-tahu benci Kemudian ciri yang kedua Dalam Tafrik ini biasanya masalah-masalah kecil menjadi besar Koyo-koyo orang-orang bab liyane mau ngerembuk masalah cilik-cilik Jadi masalah yang kecil mulai dari cara memakai sendal sudah orang keterima Cara memakai kacamata sudah tidak terima lagi Masakannya kasinan sudah marah lagi Yang mestinya kipas angin dimatikan dinyalakan kleru meneh Jadi masalah-masalah yang kecil selalu menjadi permasalahan di dalam rumah tangga Ini diantara tanda-tandanya Tetapi tidak setiap yang masalah seperti itu kemudian gangguan sihir Bisa jadi memang tidak ada kecocokan antara suami, istri Tapi kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang beriman Sudah sepantasnya kalau kita kepada istri, kepada suami Ada sesuatu yang tidak disukai Maka rodiya minha kholkon akhor Hendaknya kita mencintai perangai yang lain Jadi ada yang tidak suka Maka hendaknya kita fokus pada perangai yang lain yang kita suka Bukan kemudian malah fokus kepada sesuatu yang tidak suka Yang terbaik dalam rumah tangga itu bukan bagaimana mengubah pasangan kita Sesuai selera kita Tetapi kita bisa berdamai keadaan Toleran kepada pasangan kita Selama bukan dalam perkara-perkara yang prinsip Jadi bukan kemudian istrinya harus bisa masak Padahal masak aneh ya Biasa saja Selalu menuntut kamu masaknya harus begini-begini Maka ini tidak akan bisa mengubah rumah tangga menjadi harmoni Maka yang terbaik adalah berdamai dengan keadaan Bagaimanapun juga istri sudah memasakkan suaminya misalnya Kemudian yang ketiga Itu sulit untuk memaafkan Jadi sulit untuk memaafkan Atas apa yang dilakukan oleh pasangannya Sampai Apa ya kalau dalam istilah Jawa Karena sangking sulitnya memaafkan ini Kalau menjadi air Nek dati banyu ra gelem nyawu Nek dati godong ra gelem nyuek Nek dati lemah ra gelem ngita Karena sangking tidak mau memaafkannya Sehingga meskipun masalahnya itu sepele Tetapi kata maaf itu sulit untuk keluar dari dirinya Maka Bapak Ibu Biasakan kita di dalam berumah tangga Untuk mengucap kata maaf kepada pasangan kita Karena salah satu target setan kepada kita Terhadap kita di dalam berumah tangga Itu agar tidak mau memaafkan satu sama lain Kemudian lagi di antara ciri tafrik Atau sihir percayaan antara suami istri Itu adalah melihat pasangannya dalam rupa yang tidak semestinya Kemarin sempat saya sampaikan di Pernah nangani kasus di Banyu Mas itu Ketika dia melihat istrinya Matanya itu sebesar Apa Gede banget Kemudian Apa Giginya itu sebesar pisang emas Jadi Ketika melihat istrinya selalu ketakutan Karena istrinya Kok untune Medeni Lok jauh itu istrinya Begitu di dekati giginya Gede-gede Begitu dilihat matanya melondong-londong Sehingga begitu ketakutan Dan menyadari itu adalah sihir Karena tidak mungkin Istrinya penampakannya Seperti itu Maka kalau yang sihir semacam ini Segera terdeteksi Karena orang mungkin tidak rasional Bagaimana mungkin istrinya yang Dulu sudah dipilihnya Tiba-tiba matanya melondong-londong Lalu giginya sebesar pisang Emas Maka ini bisa disadari Tetapi kalau penampakannya bukan dalam rupa itu Maka sulit untuk menyadari Bukan dalam rupa yang sihir seperti itu Misalnya Melihat istrinya tampak Tidak menarik Tampak tidak Apa Respek Dan seterusnya Maka ini agak susah untuk mengenali Bahwasannya Itu bagian dari Sihir Kemudian lagi Ciri tafrik yang berikutnya Bapak ibu yang berbahagia Yang dirahmatilah Allah Subhanahu wa ta'ala Apapun yang dikerjakan oleh pasangannya Selalu salah Sudah bilang Kalau bangun pagi Sudah bangun pagi Salah lagi Kenapa kamu bangun pagi Tidak bangunin saya Akhirnya besok bangun pagi Suaminya dibangunin Tahu tidak saya capek Kenapa kamu bangunin saya pagi-pagi Sudah keliru lagi Akhirnya besoknya tanya Mas capek tidak bangun Kamu tidak usah ya Keliru lagi Jadi selalu serba Serba salah Yang lebih parah Itu tidak mau duduk Di tempat yang diduduki oleh suaminya Tidak mau duduk yang Suatu tempat yang diduduki oleh Oleh istrinya Itu diantara Efek dari Sihir Tafrik yang Bisa terjadi Bisa menimpa siapa saja Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan dijauhkan dari Sihir Tafrik Yang semacam ini Yang bisa memisahkan Antara Suami dan Isteri Terima kasih